Pemirsa pemberlakuan aturan baru tarif batas tiket pesawat terbang dapat memangkas harga tiket hingga 400 ribu rupiah. Kementerian Perhubungan meminta maskapai nasional untuk menurunkan harga tiket pesawat sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui hal tersebut kita akan bergabung dengan Anggit Hermawati dan Juru Kamera Adini Anissa. Kita langsung bergabung dengan Anggit Selamat Siang apakah seluruh maskapai saat ini sudah menurunkan harga tiket pesawat dan apa konsekuensi apabila maskapai tersebut belum juga menurunkan harga tiket pesawat. Ya selamat siang Yasi dan juga Pemirsa baru saja kami melakukan pengecekan menggunakan aplikasi online pembelian tiket pesawat dan juga melalui travel agent dimana kami melihat hingga saat ini belum ada penurunan harga tiket yang cukup signifikan. Kami melihat harga tiket pesawat untuk penerbangan rute domestik ini masih cukup mahal hingga saat ini Yasi. Memang sebelumnya ini Kementerian Perhubungan meminta agar maskapai di tanah air untuk menurunkan harga tiket pesawatnya dan batas paling akhir adalah esok hari atau pada tanggal 18 Mei 2019. Dan jika nanti maskapai ini tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut maka Kemenhub ini memiliki wenang untuk mencabut izin dan juga membekukan terkait operasi maskapai tersebut. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyebutkan sejauh ini tidak ada maskapai yang melanggar aturan ketentuan tarif batas atas dan juga tarif batas bawah yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu pihak dari Kementerian Perhubungan sendiri optimis bahwa nanti maskapai di tanah air ini akan menurunkan harga tiket pesawatnya. Dan keputusan tersebut ini tertuang dalam keputusan Kementerian Perhubungan nomor 106 tahun 2019 tentang tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara Niaga berjadwal dalam negeri yang telah ditandatangani pada hari Rabu 15 Mei 2019 di mana di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa maskapai penerbangan nasional ini wajib untuk menurunkan harga tarif batas atasnya sebanyak 12 hingga 16 persen dan batas akhir penurunan tersebut adalah esok hari pada tanggal 18 Mei 2019. Ya sih? Ya Anggit saya juga mengecek sendiri harga memang masih tinggi sekali saat ini ada mungkin informasi lain seperti apa karena besok kabarnya batas terakhir begitu ya saya lihat Jakarta Pandang saja masih di angka 1,6. Nah ini seperti apa dan bagaimana tanggapan dari masyarakat? Ya baik ya sih tanggapan dari masyarakat sendiri tadi kami sempat berbincang juga dengan masyarakat yang berada di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang telah membeli tiket pesawat baik itu melalui aplikasi online pembelian tiket pesawat dan juga melalui travel agent mereka ini masih mengeluhkan ya sih terkait harga tiket yang cukup mahal dan mereka masih belum melihat adanya penurunan harga tiket untuk penerbangan domestik dan kita juga mengetahui bahwa kita akan memasuki musim mudik lebaran tahun 2019 dan tentunya permintaan masyarakat untuk kepada baik itu kepada pemerintah dan juga kepada maskapai-maskapai ini untuk menurunkan harga tiket pesawatnya ini semakin tinggi dan masyarakat berharap agar pemerintah ini dapat mendorong lebih kuat lagi kepada maskapai untuk menurunkan harga tiket pesawatnya dan kepada maskapai juga untuk mematuhi peraturan pemerintah tersebut mengingat saat ini sudah akan memasuki musim lebaran dan tentunya jika harga tiket tersebut dapat diturunkan kita dapat mengurangi beban masyarakat yang akan melakukan mudik